Sebuah pohon berukuran besar di kawasan hutan di Ngawi, Tumbang menimpa seorang warga yang sedang mencari rumput. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Pohon pinus tumbang saat hujan disertai angin kencang melanda wilayah tersebut. Pohon pinus berukuran besar di kawasan hutan masuk desa Tawangrejo, kecamatan Ngrambe, Kaupaten Ngawi, Tumbang, menimpa Arjo Sukiban, 73 tahun warga setempat. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban yang saat itu sedang mencari rumput di bawahnya tertimpa pohon yang tumbang. Anak korban yang mengetahuinya langsung memberikan pertolongan. Hanya saja nyawa bapaknya tak bisa terselamatkan lagi. Oleh anaknya, jasad korban diangkat sendirian ke luar hutan. Setibanya di pinggir jalan, barulah anak korban meminta bantuan kedaraan yang melintas untuk membawa pulang jasad bapaknya. Kemudiannya terjadinya hujan dengan angin, terjadi dengan persamaan duduk, lalu terjadilah pohon pinus yang tumbang, akhirnya menimpa si almarhum bapak Arjo Sukiban. Lalu kebetulan si anaknya tidak jauh dari lokasi bapaknya, kurang lebih sekitar 6 meter. Jadi begitu bapaknya terjadi dengan seperti itu, anaknya spontan berdiri, mendekati, ternyata spontanitas bapak Arjo Sukiban sudah diambil yang melakukannya. Posisinya di dekat pohon, karena sudah digeser sama anaknya, yang pada waktu itu menemani korban, ngambil rumput. Kemudian kami koordinasi dengan Bukesmas, 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 untuk datang ke TKP, kemudian dibawa ke rumah korban. Kemudian dari pihak korban menerima kalau korban ini meninggal karena tertimpa pohon. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP dan melakukan visum di tempat. Korban selanjutnya dimakamkan di TPU Desa Setempat. Ito Wahyu, JTV Kali.